Peningkatan kapasitas kemampuan berbahasa bagi guru bahasa mata pelajaran bahasa Inggris sangatlah penting, sehingga dapat berbagai pengalaman terkait bagaimana menarik minat siswa untuk belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan. Hal ini terungkap dalam kegiatan Introduction Extensive Reading to Floreta di Kemah Tabur Mataloko. Bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang banyak dipakai oleh masyarakat internasional untuk saling berkomunikasi dan mempermudah menjalin hubungan dan membangun kerjasama secara baik. Maka pengembangan dan peningkatan kapasitas kemampuan berbahasa Inggris bagi para guru mata pelajaran bahasa Inggris sangatlah penting. Guna memberikan motivasi bagi siswa untuk tertarik belajar bahasa Inggris dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Domotori oleh Dr. Francisca Maria Yvonne, dosen Universitas Negeri Malang dan Prof. Anne Mayeda dari Conan Women's University in Kobe, Jepang. Mengadakan kegiatan bagi peningkatan mutu penyidik mata pelajaran bahasa Inggris untuk dapat mempelajari metodologi pembelajaran yang bertahap, mulai dari metode yang sederhana agar para siswa mampu menguasai bahasa Inggris dengan gemar membaca buku. Ketua Panitia Kegiatan Pater Anton Waget SVD menjelaskan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang paling sederhana untuk pembelajaran di sekolah jika menggunakan metode yang tepat, sehingga siswa dapat tertarik dan menekuni bahasa Inggris sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan diri dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Pada dasarnya pembelajaran bahasa Inggris itu sangat menyenangkan, cuma kita kebanyakan guru belum tahu trik-triknya. Misalnya, dengan menyediakan fasilitas yang ada, itu satu trik yang bagus untuk anak-anak. Pembelajaran Inggris lewat membaca buku. Yang kami sudah lakukan selama kurang lebih 4 tahun ini, belakang sesudah COVID-19, di seminari SMP maupun SMA itu disiapkan buku-buku bacaan yang sangat ringan. Banyak, mulai dari banyak gambar, kata-katanya sedikit. Semakin anak menyelesaikan, sesudah menyelesaikan buku-buku seperti itu, anak dengan otomatis masuk ke buku-buku yang kata-katanya lebih banyak. Kegiatan Introduction Extensive Reading to Floreta melibatkan para guru bahasa Inggris mulai dari sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejurian. Maksud kami, Sekolah Menengah Kejuruan. Sehingga diharapkan mampu menjadi pelopor utama gerakan pandai berbahasa Inggris melalui gemar membaca buku. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT, dan Sekolah Menengah Kejuruan.